Kemudian apa yang bisa kita ambil juga dalam hadis ini? Fekhul Siddiq Kefakihan dari As-Siddiq Ini itu Abu Bakar As-Siddiq Karena Beliau mengetahui Bahwasannya sholat itu Tempat, salah satu tempat Dikabulkannya apa? Doa Karenanya beliau meminta Ajarkan kepadaku doa di dalam sholat Kenapa dia bertanya di dalam sholatku? Karena beliau tahu Bahwasannya di dalam sholat itu adalah salah satu sebab Diterimanya doa Dan disini indahnya seseorang ketika berdoa Memilih tempat-tempat istijabah doa Contoh pada hari Jumat Disana ada sa'ah Yang akan dikabulkannya Doa Tidak disebutkan kapan waktunya Kemudian ada fa'idah yang terakhir Dari Ibn Dakiq Qadidi juga Bahwasannya permintaan Pada kalimat Tidak ada zat yang mengampuni selain daripada dirimu Disini mengisyaratkan permintaan ampunan Yang terlebih Yang terlebih yang dimaksud adalah Yang tidak dikarenakan sebab-sebab Amal ibadah Jadi ada ampunan yang dikarenakan sebab Amal ibadah yang dilakukan seolah Seorang Bani Adam Seperti diantaranya Dalam hadis Nabi SAW disebutkan Ada dalam hadis kita Mantawadda anahwa wudhu ihada Itu hadis Uthman Kalau tidak salah Hadis Uthman ketika mencontohkan bagaimana berhudhu Kemudian menyebutkan perkataan Nabi SAW Atau dalam hadis yang lain Mantawadda anahwa wudhu ihada Barang siapa yang berhudhu Seperti buduku ini Kemudian Tidak Maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu Apa maknanya Bantu saya Saya terlupa disini Ada yang teringat? Nah Kita lanjutkan Kemudian dalam hadis yang lain juga Ini karena amal Amalnya apa? Berhudhu Kemudian sholat Juara khat Ini amal Kemudian juga Mantawadda anahwa wudhu Seperti ini Tidak Barang siapa yang berhudhu dengan Wudhu seperti ini Kemudian keluar ke masjid Tidak mengeluarkannya kecuali sholat Artinya bukan mau ke pasar Mampir sholat Tetapi pergi sholat Baru pergi Ke pasar Maka dia akan diampuni Dosa-dosa yang tersisa Kemudian juga adalah Hadis yang lain Sholat lima waktu Maka ampunan diantara Satu dengan yang lain Kalau antupun Sholat Subuh Kemudian berdosa pada waktu Siang Pada waktu pagi Kemudian sholat duhur Maka sholat duhur ini akan Menjadi ampunan Dosa antara subuh dengan Duhur Kemudian juga Ketika antupun sholat duhur Berdosa pada waktu siang Maka ketika antupun sholat asar Maka Sholat asar ini akan Mengampuni dosa Di antara duhur dan Asar Tentu disini Ya Selain dosa-dosa Yang besar Tetapi hanya dosa-dosa kecil Seperti kita Pernah sebutkan Karena Dalam hadis disebutkan Masjid Tana Batil Kabair Selama dia menjauhi dosa-dosa besar Waljum'atu ilal Jum'ah Demikian pula Antara satu Jum'at dengan Jum'at yang lain Seseorang sholat Jum'at pada hari ini Pada minggu ini Kemudian dia berdosa selama satu minggu Dosa kecil Kemudian datang hari Jum'at berikutnya Maka dia Terampuni dosa-dosa Yang terdahulu Selama dia Menghindari dosa-dosa besar Artinya ini dosa-dosa kecil Nah disini Kalimat Lafad apa tadi Layakfiruddinu ba'illa anta Disini adalah permintaan ampunan Yang Berlebih Yang lebih Yang bukan disebabkan karena amal Atau perbuatan baik yang lainnya Yang biasanya seseorang ketika beramal dengan amalan Dosa itu akan Diampuni oleh Allah Ya Nah Kemudian hadis yang berikutnya Al-Aisha Radhi Allah Terima kasih